Tangisan Owan Boalimo seketika langsung pecah saat menerima kabar bahwa Gubernur Provinsi Gorontalo hadiahkan satu unit rumah mewah kepadanya setelah berhasil menjadi juara pertama di Ajang Dangdut di Akademi 6 Indosiar beberapa malam yang lalu. Kabar terkait hadiah tersebut disampaikan langsung oleh Kabit Humas Provinsi Gorontalo di media sosial pemerintahan Gorontalo sendiri. Dalam video tersebut mengatakan hadiah itu diberikan sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga Gubernur Gorontalo kepada Owan Boalimo yang telah bersusah payah untuk mengharumkan nama Gorontalo di kancah nasional lewat kompetisi Dangdut di Akademi 6 Indosiar. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo juga mengatakan hadiah tersebut juga sebagai motivasi bagi pemuda dan pemudi Gorontalo agar ke depan banyak Owan-Owan baru yang juga akan tampil di panggung nasional maupun internasional untuk tahun selanjutnya. Sebagaimana diketahui, pertama dalam sejarah belantiga musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Owan yang berasal dari desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalimo, berhasil juara 1 di Di Akademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi Dangdut berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babat penyisihan yang panjang, akhirnya Owan dari Kabupaten Boalimo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Owan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Owan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya. Tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Owan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Owan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia. Terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Owan yaitu Kabupaten Boalimo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo dan khususnya yang ada di Boalimo, ucap Owan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Owan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Owan menjadi juara 1 di Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Icalma Jene, Vildan, dan Sri Devi. Untuk diketahui, Owan peserta dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Harianto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang, jadi tak aneh jika ia menjadi sang juara pertama di dangdut Akademi 6. Amna, ibu kandung Owan menerangkan, jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memang merdu didengar. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup diawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.